Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terus dia bilang bahwa pengacara itu hanya tahunnya bermain amplop Dia bilang gitu Itu yang dia salah Dia tidak tahu saya ini pengacara internasional Saya itu 20 tahun hidup sama asing Saya itu pernah 10 tahun jadi anak buahnya berbagai pengacara bule Pernah saya 10 tahun membawahi ratusan pengacara yang masuk bule Pernah saya 4 tahun sebagai pengacara di Australia Yang pengacaranya 700 orang Jadi perkara perceraian korupsi yang kita tangani Itu hanya 5% dari perkara keseluruhan Kita begitu banyak ilmu-ilmu kelas tinggi internasional Yang rokegerung pasti tidak tahu apa-apa Ada orang menantang berdebat Kalau saya tantang dia berdebat tentang hukum Dia tahu apa tentang hukum Nanti dia cocoknya itu berdebat tentang komiko pingho Di situ kan banyak filsafat Iya kan Kenapa? Ayo kalau mau ayo kita tanding di HHS 5 nanti Gue sama Robi Gerung Ya urusan dia lah Saran saya kepada Menko Polhukam Saran saya kepada Jaksa Agung Dan juga kepada Kapolri Sudah mulai memberikan perhatian serius Atas perilaku dari Roki Gerung Yang selalu membuat tuduhan-tuduhan Dan selalu membuat kata-kata yang sangat tidak enok Untuk seorang kepala negara Ya Seolah-olah dia sudah hebat Memang prestasi dia apa coba? Dia nggak pernah Saya juga nggak baru kenal dia Baru sejak dia mengkritik presiden Dia cuma dosen dia Nggak ada prestasi apa-apa Tapi berencana menuntut Roki Gerung dengan tuduhan-tuduhan itu Terhadap Bang Hotman Oh saya nggak berhak Itu harus presiden langsung Terhadap Bang Hotman itu kan ada Kalau tuduhan saya dia nggak mungkin dulu Hanya dia bilang berlian-berlian Berlian saya katanya lebih bersih Dari otak saya Justru dia yang tidak punya otak Karena berlian saya ini adalah Hasil kerja keras otak saya yang berlian Karena tanpa otak yang berlian Tidak mungkin menghasilkan berlian Ini aja 12 miliar Ini satu ini 12 miliar 9 miliar Ini hampir 30 miliar Jadi kalau otak saya tidak berlian Bagaimana Bu segini menghasilkan Belum lagi saya punya saham di mana-mana Dibandingkan dengan dia hanya ngajar Udah itu bujang lapuk Memimpin keluarga aja Nggak pernah Bagaimana memimpin negara Dia itu sangat Sepintar-pintarnya orang Nggak boleh begitu Setiap di medsos Presiden aja ngomongin Seolah-olah orang lain Kurang ngajar semuanya Emang dia siapa Dia kan baru kita kenal Belakangan ini Prestasi apa Nggak ada prestasi Cuma dosen dong Nggak boleh gitu Sama kepala negara Walaupun kebetulan saya mendukung 02 Tapi nggak ada kaitannya Nggak boleh harus ada etika Jangan gitu Kalau memang dia hebat Buktikan dong Kenapa dia di etika sebagai tim kuasa hukum Memang dia nggak bisa Dia tahu cuma filsafat Tahu nggak filsafat itu apa Hanya teoritis Hanya mengatakan Apa itu hidup Apa itu manusia Itu yang dibikin oleh filsafat Bang bicara soal korupsi Setuju nggak sih Jika korupsi itu Pelakunya itu di Oh bener jangan terlalu jauh ke sana deh Gimana nih bang Tadi kan bicara soal korupsi Ya sedikit dong Menomentari Satus yang 271 triliun Terima kasih telah menonton